ini yang menghabiskan pucuk pucuk duriannya ini ya binatangnya ini pohon yang ke 34 kondisinya masih selamat pagi sahabat-sahabat pertanian dimanapun anda berada ya hari ini saya sedang berada di kebun sendiri ya ini habis ujan saya mau kontrol pohon durian ini hujan angin tadi ya ini pohon jeruk sampai kini ini satu persatu ini mau saya kontrol biasanya kalau habis hujan deras itu yang sering rengkok kalau orang jauh bilang ini pohon yang pertama masih aman ya ini pohon yang dua ini aman juga ya ini yang kemarin ditanam bulan sebelas ya ini yang ketiga ya ini yang ketiga juga masih aman artinya ini akarnya atau batangnya sudah mulai kuat ya ini sudah saya lepas tiang penyangganya sudah dilepas ya yang keempat ini pohon yang keempat ya teman ya ini harusnya dibersihkan ini ya dipotong ini ya tunas-tunas yang tidak diinginkan nanti akan dikurangi ya untuk pembentukan awal cabang ini yang ke lima ya pohon yang kelima masih aman juga ya ini sudah daun baru ya daun muda jumlahnya cukup lumayan lah ya bagus ya ini yang ke enam jarak tanam ini sekitar sembilan ya sembilan sampai sepuluh meter ya ini ini terjang angin tadi ya tadi pagi hujan hujan angin ini harus dipasang penyakit lagi ya kalau kemungkinan nanti dipasang di ini ya pohon yang ke tujuh ya ke tujuh masih aman juga ya ini tunas-tunas baru juga ya terubus ya ini di sekitarnya ini ditanami kacang panjang ini ya ini ditanami kacang panjang pohon yang ke delapan ini baru ditanam kemarin ya yang pipir dikasih sama pak agus ya delapan sembilan sepuluh sembilan dua belas itu yang baru ditanam pohon yang ke tiga belas ini aman juga ya pokok bawahnya ini misalkan tidak rengkau aja yang saya aman ya ini yang ke empat belas ya ini pohon yang ke empat belas disini ada ini kamu mau sembunyi dimana ini ini yang menghabiskan bucuk bucuk duriannya ini ya binatangnya ini harus disemprot ini kelima belas ini ini ditengah-tengahnya ini jeruk ya jeruk lemon California ini pohon yang ke lima belas juga daun muda ya rata-rata ya itu yang ke enam belas ini yang ke enam belas ya lumayan trubus ya ini penanaman bulan sebelas ya namanya ini pohon yang ke tujuh belas tujuh belas ini yang patah kemarin gak tahu karena angin atau karena apa ke elapan belas ya ini pohon yang ke kelapan tujuh belas ya lumayan bagus ya terukus ya pohon yang ke sembilan belas tujuh belas muda itu yang ke dua puluh yang baru juga dikasih sama Pak Arcus ya kemarin ya baru kita tanam ini sudah mulai tumbuh punas baru ini tunas baru oke lanjut kesana ya yang di kebun singkang dicampur singkang ini ke dua puluh satu ini pohon yang ke dua puluh satu ya ini juga terbes ini harus disemprot ya ini pohon yang ke dua puluh satu ya penanaman sama bulan sebelas dari bibit polybag ketinggian bibit sekitar satu meter sampai satu meter tiga puluh ya ini juga sama penanaman bulan sebelas ini yang ke dua puluh dua yang ke dua puluh tiga ini depannya ini buah yang ke dua puluh tiga ya pohon yang ke dua puluh tiga juga daun muda ya lanjut kita ke pohon yang ke dua puluh empat ini ya pohon yang ke dua puluh empat ya ini mungkin karena di sekelilingnya ini tanaman jadi tumbuhnya tinggi ya cepat tinggi ini yang ke dua puluh lima ini ya ini pohon yang ke dua puluh lima ya ya ini pohon yang ke dua puluh lima ya lanjut kita ke pohon yang ke dua puluh enam ini emang ya masih aman juga ya ini pohon yang ke dua puluh lima nanti kalau ini sudah betul betul rimbun dalam keadaan daunnya tua ya nanti kita peruning pohon yang ke dua puluh tujuh ya ini ini juga tidak lumayan ya pohon yang ke dua puluh tujuh ini lanjut lanjut kita ke pohon yang ke dua puluh delapan ya disana ini penampungan airnya ini pohon yang ke dua puluh delapan ini pohon kita pohon yang ke dua puluh delapan ini daun muda ya daun muda semua yang ke dua puluh sembilan yang ke tiga puluh ini tiga puluh wata-wata masih aman ya ya biasa lah habis di terjang angin ya ini yang ke tiga puluh teman ke tiga puluh satu ini pohon yang ke tiga puluh satu ya lanjut ke tiga puluh dua ini pohon yang ke tiga puluh dua ya lanjut lagi yang ke tiga puluh tiga ini ini pohon yang ke tiga puluh tiga ya teman teman masih aman juga ya kita lanjut lagi ke tiga puluh empat ini pohon terakhir ya tiga puluh empat ya di lahan ini ini pohon yang terakhir ini ya ini pohon yang ke tiga puluh empat kondisinya masih bagus ya walaupun habis diterjang hujan angin nanti dibagi ya oke nanti kita lanjut ke lahan yang satunya lagi ya teman oke kita sudah berada di lahan berikutnya ya ini pohon yang ke tiga puluh lima ini usianya satu tahun tepat ya bulan April dulu tanam untuk penanaman sendiri dulu dari bibit polybag kecil ya dia hanya sekarang satu tahun ini tadi habis hujan deras ya ini ketinggiannya sekarang sekitar 2,5-3 meter ya lanjut ke sana nah ini kebun ini berada tepat di belakang rumah saya sendiri ya ini pohon durian yang kemarin dibeli Pak Agus ini mungkin di videonya Pak Agus itu ada untuk menebas pohon durian itu ya ini ditanam mbak pak saya sekitar tahun 90-an ya awal tahun 90-an ini juga jeruk ya jeruk limon yang ke 36 ya ini sama usianya 1 tahun juga bareng dengan yang tadi ya ini penanaman bulan April ya jadi 1 tahun ini habis terubus ya tapi ini dari bibit polybag tapi yang sana usianya 1 tahun juga dari dongkelan ya ini yang dongkelan ya janya 1 tahun sama ini habis di peruning Pak Agus ya ini habis di peruning Pak Agus semarin mungkin di videonya Pak Agus juga ada ya videonya ya ini ya ini yang pohon yang ke 37 lanjut ini yang ke 38 baru tanam ini nah ini kemarin sekitar satu mingguan lah ya 18 baru tanak itu 39 juga sana juga baru tanam ini yang ke 39 ya 40 disini tetap kita menggunakan jarak ideal 10 x 10 ya ini yang 40 ya yang 41 nya disana oke itu ya untuk kontrol putih durian kita kali ini ya karena kalau kita tidak kontrol terus putih durian kita tidak akan tahu ya misalkan perlu penyemprotan perlu pemumpukan ataupun perlu perawatan-perawatan yang lainnya ya jadi harus rutin diadakan pengontrolannya apalagi kalau habis hujan seperti ini hujan angin ya oke demikian untuk video kita kali ini terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya semoga teman-teman semua sukses dalam bertani atau berkebun ya terima kasih salam sehat salam pertanian